Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya, Om Swastiastu Salam kebajikan buat sahabat-sahabat ECOBIMA Oficial dimanapun berada Untuk ekspedisi eksplor saat ini Saya sedang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung Dan untuk eksplor saat ini Saya akan mengeksplor sebuah kuah karang purba Yang berada di atas sana Konon bahwa menurut narasumber yang saya peroleh tadi Bahwa kuah karang purba ini dulunya adalah Di sekitar sini itu adalah sebuah lautan Sebuah lautan yang pada zaman purba dahulu Dan untuk keseruannya mari tetap ikuti channel ECOBIMA Oficial Ini adalah akses menuju ke kuah karang purba Yang di kanan kiri jalan Ini dapat kita lihat sebuah beberapa tanaman Tanaman jagung Dan itu adalah pohon mauni Yang memilih perutani ini sepertinya ya Dan kuah karang purbanya mungkin berada di atas sana Seperti apa kuah karang purba Kita ikuti terus perjalanan ECOBIMA Oficial Dan sebelum lanjutkan menonton video ini Ini adalah akses perjalanan ke kuah karang purba Dapat kita lihat kuah karang purba Dan juga kemungkinan berada di jauh sana Karena saya juga belum pernah lewat ke sini Dan untuk aksesnya juga Jalannya itu sudah tertutup oleh rumput Jadi sudah tidak jelas Dan di daerah sini banyak ditanami Jagung ya Ini dipagar kemungkinan agar tidak dimakan hama Terutama hama kerah Kemungkinan di sini banyak kerahnya Dan di sini memang banyak tumpukan-tumpukan dari batu karang Itu di sana itu batu karang Dan itu juga sebuah batu karang juga Maka mungkin orang sini menyebutnya dengan kuah karang purba Baik Sepertinya ini sudah mulai dekat dengan Mulut kuah Kuah karang purba Mengapa disebut kuah karang purba? Kemungkinan di sini Banyak batu-batu karang ya Atau bisa jadi Bahwa dulunya di sini adalah sebuah lautan Karena Di sini banyak sekali Bongkaan-bongkaan Batu karang Seperti itu Ini sepertinya kita sudah berada di Mendekati mulut kuah karang purba Seperti itu sebelum kita Memasuki ke dalam sana Kita eksplor dulu sekitar dari kuah karang purba Seperti ini Di sana ada juga sebuah karang ya Karang yang menjulang tinggi ke atas Seperti itu Dan Di kanan kiri ini adalah sebuah karang yang sangat tinggi Dan di bawahnya Itu ada sebuah goa Yang Kemungkinan Goa ini Dulunya digunakan sebagai Tempat atau rumah persinggaan orang-orang purba zaman dulu ya Seperti ini Dan di sana ada sebuah tulisan BUMN Untuk Indonesia Perhutani Jati Negeri Pertiwi Gua Lawo Temanggung Oh Berarti ini Saya sudah berada di wilayah Temanggung Yang Perbatasan dengan Kabupaten Kendal Dan sebelum kita Mencoba untuk memasuki Gua ini Kita eksplor dulu Sepitar dari Gua Lawa Atau Gua Purba Seperti ini Sebuah Stalaktit dan stakramit Yang masih aktif Karena Masih ada Tetesan-tetesan air Yang Menetas dari Atap Gua Seperti apa Dalamnya Gua Lawo Atau Gua Karang Purba Kita mencoba untuk masuk Rahyu 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 Seperti ini Dan kita Lihat Batu-batunya memang Batu karang Seperti ini Kalau di Dalam Ini Stalaktitnya Sudah tidak Aktif lagi Berbeda dengan Yang berada di Mulut Gua Masih ada Tetesan-tetesan air Ada lorong-lorong Kecil di sana Dan untuk Lantai Dari Gua di sini Aduh Kulau lawar Kulau lawar Banyak Coba kita Agak ke dalam Dikit Wow Seperti ini Yang Itu banyak Banyak Kelelawar yang Berterbangan Kesana Dan di dalam Gua ini cukup Kelembab Sekali ya Wow Itu apa Mas Apa Ini Sajian Sajian ya Wow Berarti tempat ini Juga digunakan Sebagai Ritualan Juga ya Ini ada Bekas Pembakaran Dupa ya Dupa ini ya Dan itu Bunga-bunga Bekasnya Mana Coba Bekang Bekasnya Ada apa Apa Oh Buah-buahan Untuk Sesajian Oh Seperti ini Dan Gua ini Memang Digunakan Sebagai Tempat Ritual Seperti ini Dan Konon Bahwa Gua ini Bisa Tembus Sampai Ke Pantai Selatan Dan Saya Tidak Mungkin Untuk Mengekspor Lebih Dalam Lagi Karena Memang Ini Tempat Ini Tidak Ada Batasnya Seperti Ini Kita Cukup Berada Di Kedalaman Sekitar 50 Meter Dari Mulut Gua Seperti Ini Ini Batu-batunya Dapat Kita Lihat Lagi Ada Sapu Ada Terowongan Kesana Tapi Itu Biasa Di Bekasi Sering Sering Digunakan Masuk Mungkin Ular Atau Sebangsa Landak Atau Apa Kalau Orang Tidak Bisa Masuk Masih Ada Selanting Selanting Bau Dupa Seperti Ini Baik Kita Akan Keluar Dulu Barusan Kita Explore Gua Lawo Atau Gua Karangpur Bah Dan Keduanya Itu Bisa Membenarkan Bahwa Disebut Gua Karangpur Bah Kemungkinan Ini Adalah Banyak Terbuat Dari Batu-batu Alami Batu Karang Yang Kemungkinan Dulunya Adalah Sebuah Lautan Dan Gua Lawo Juga Ada Benana Juga Karena Di Dalam Sana Itu Banyak Lelawarnya Atau Lawo Orang Jawa Menyebutnya Seperti Itu Dan Disana Banyak Star Yang Menggantung Tapi Sudah Tidak Aktif Lagi Dapat Kita Saksikan Itu Sebuah Tebing 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 Karang Yang Disana Juga Dapat Kita Saksikan Ada Sebuah Karang Yang Menjulang Tinggi Keatas Bahwa Untuk Kebenarannya Saya Juga Belum Tahu Kalau Tempat Ini Dulunya Adalah Sebuah Lautan Atau Bukan Tapi Sangat Tidak Mungkin Ya Kalau Batu Karang Sebesar Ini Banyak Terjadi Banyak Di Sekitar Gua Lawa Ini Itu Berada Di Jauh Dari Sebuah Lautan Kalau Memang Dulunya Ini Benar Bukan Lautan Dan Kita Coba Untuk Bergeser Ini Berada Di Depan Mulut Gua Itu Adalah Sebuah Sungai Sangat Indah Sekali Pemandangan Dari Sini Baik Terima kasih Sekian dulu Video Saya Saat Ini Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kemungkinan Kawan-kawan Yang sudah Tahu Dari Tempat Ini Bisa Like Dan Komen Komen Di Bawah Dan Terima Kasih Juga Buat Kawan-kawan Yang sudah Subscribe Semoga Selalu Sehat Dan Dimudahkan Dalam Segala Urusannya Salam Rayu Salam Budaya Terima